Tim Nes Argentina memulai latihan pertama jelang menghadapi partai berikutnya. Lionel Messi tampak baik-baik saja meski sempat ditekling bombata, pemain Kanada di partai sebelumnya. Sesuai jadwal pertandingan, laga kedua Copa Amerika Grup A akan menghadapi Chile. Pertandingan akan digelar pada Rabu 26 Juni 2024 di Stadion MetLife di New Jersey, Amerika Serikat. Pada laga pertama, Argentina menang 2-0 atas Kanada. Sedangkan Chile bermain dengan skor kacamata 0-0 melawan Peru di Grup A. Argentina untuk sementara memimpin Grup A dengan 3 poin. Atas para Rodrigo, otra vez con Messi, se viene Argentina, la tiene Messi, buena pelota, va Alexi, va Alexi, ganó Alexi. La pelota está Julián, está el primero Julián, gol argentino, si carajo, gol. Dalam latihan di New Jersey itu, tampak Lionel Messi berlatih bersama dengan pemain lainnya. Sebanyak 26 pemain berlatih tanpa masalah setelah menang susah payah atas Kanada 2-0 di laga pembuka. Ini menjadi latihan pertama dengan squad komplit, usai kemenangan atas Kanada. Mereka berlatih di tempat yang tidak begitu besar dengan 10 lawan 10 dan 5 lawan 5, serta aktivitas di gym. Dilaporkan oleh, sekarang saatnya Lionel Scaloni mencari komposisi starting 11 dalam laga tersebut. Namun, ada sebuah momen lucu pada sesi latihan squad Albi Caleste kali ini. Lapulga nampak datang terlambat di sesi latihan kali ini. Dia terlihat berjalan bersama Angel Di Maria, namun Di Maria seperti ngomel kepada sang mega bintang. Mungkin Di Maria kesal karena Lionel Messi yang datang terlambat. Lapulga pun cuma bisa jalan sembari sesekali membalas omelan dari Angel Di Maria tadi. Dalam rekaman memang terlihat jelas bagaimana para pemain dan staff pelatih yang lain sudah stand by di lapangan. Sedangkan The God Leo Messi baru saja muncul dari ruang ganti pemain. Walau tak sampai marah besar, Di Maria sepertinya hanya memberikan teguran kecil kepada Leo Messi. Mengingat sosok Lapulga adalah role model bagi pemain lain. Tentu saja hal itu membuat Messi harus menjadi teladan yang baik buat junior-juniornya di squad Albi Caleste. Selain Messi yang datang terlambat, Argentina sebenarnya juga punya masalah lain telama gelaran Copa America di negeri Paman Sam ini. Permasalahan rumput tengah menjadi sorotan di Copa America 2024. Sebelumnya, pelatih Argentina Lionel Scaloni sempat melemparkan protes keras soal rumput seusai membawa tim Tenggo menang atas Kanada di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat. Scaloni bahkan tidak segan untuk menyebut lapangan di Stadion Mercedes-Benz mempunyai kualitas yang rendah. Ini bukan lapangan yang bagus. Sungguh, lapangan ini tidak cocok untuk para pemain. Kata Scaloni, kami tak bisa berbuat banyak dengan kondisi lapangan. Lihatlah kecepatan operan-operan yang kami lakukan. Tutur Scaloni. Kini, rumput Stadion MetLife yang menjadi arena laga Chile vs Argentina tak lepas dari sorotan. Sebagai catatan, lapangan yang terletak di New Jersey ini sejatinya tidak rutin digunakan untuk laga sepak bola. Tetapi lebih sering memanggungkan Partai Liga American Football NFL atau National Football League. Pada kondisi normal, Stadion MetLife juga tak menggunakan rumput alami. Permukaan dengan kombinasi rumput buatan dan alami baru dipasang dalam rangka Copa America 2024 ini. Sehingga, muncul kekhawatiran, lapangan tak akan cukup mulus untuk Lionel Messi dan kawan-kawan. Persis seperti laga pertama di Stadion Mercedes-Benz. Di samping itu, sejak Stadion MetLife diresmikan pada tahun 2010, banyak pemain sepak bola Amerika yang mengeluhkan kondisi rumput karena dinilai menyebabkan cedera. Messi pun mempunyai kenangan tak menyenangkan di Stadion MetLife saat mentas bersama timnas Argentina melawan Chile dalam final Copa America Centenario 2016. Saat itu, Messi mesti menerima kenyataan menelan kekalahan dari Chile dalam babak adu penalti di final Copa America 2016. Messi bahkan menjadi pemain yang gagal mengeksekusi penalti Argentina. Setelah Argentina gagal juara Copa America 2016, Messi membuat gaduh publik sepak bola dunia. Semoga saja kenangan buruklah Pulga bersama MetLife Stadium tak kembali terulang ya di ajang Copa America musim 2024 ini. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastinya kamu pentingin terus FG di football ya. Ketemu sama aku lagi, aku lagi. Bye-bye.